Halo, saya Lisa Armelia, saya ikut jurusan program studi magister linguistik itu tahun 2009 ya, kita kelas semester genap ya, kebetulan kita waktu itu diajar mata kuliah morfosintaksis oleh Prof. Harimurti dan Prof. Hermina. Semuanya sama ya di mata kuliah itu ya, satu angkatan ya? Sama, sama. Jadi mungkin untuk lebih detailnya, waktu angkatan kami itu masih ada pembukaan di semester genap. Jadi tahun ajaran 2008-2009 yang genap, karena genap mulai keluarnya di Februari 2009. Oke, Pak Hari itu kan seorang linguistik yang punya nama besar ya, ketika teman-teman tahu akan diajar oleh beliau, perasaannya bagaimana? Atau punya ekspektasi apa terhadap Pak Harimurti? Saya kebetulan punya kisah waktu itu dan saya sempat bilang ke beliau waktu setelah ketemu beliau. Sebelum ketemu beliau itu saya kan pernah sempat ngambil dari D3 Jerman UI, selesai. Saya sempat nyambung ke ICIP UNJ, ngambil pendidikan bahasa Jerman S1. Nah, waktu itu saya mulai belajar linguistik, introduction to linguistik. Ain Purung Indi Linguistik ya di UNJ dengan Ibu Dhani atau saya lupa ya, Praudhani waktu itu. Nah, saya tuh mulai agak-agak pusing ya, karena banyak istilah-istilah linguistik dan saya sebelumnya di D3 nggak pernah dapet. Nah, itu akhirnya disarankan oleh Ibu Dhani, Praudhani waktu itu di UNJ, coba kamu beli kamus linguistik. Nah, disitulah penulisnya kan Hari Murti, Kerida Laksana. Saya bilang, wah ini orang keren banget ya, saya tuh banyak sekali tanda tanya di kepala, di otak tentang linguistik, waktu itu nggak ngerti pengantar linguistik, apalagi bahasa Jerman kan gitu. Nah, akhirnya tuh bisa banyak terjawab dengan kamus linguistik yang beliau buat, yang beliau tulis. Nah, disitu saya benar-benar, kayaknya kalau memang diizinkan sama Tuhan suatu hari, kalau ketemu sama orang ini, keren banget sekali ya saya bilang. Maksudnya, karena semua pertanyaan saya tentang istilah-istilah linguistik, pertanyaan-pertanyaan tentang tata bahasa, apa segala macam itu, penjelasannya tuh sangat memuaskan gitu loh, dalam kamus linguistik yang beliau tulis. Nah, akhirnya kebetulan waktu S2 itu saya beritahu bahwa, oh kita akan diajar morfosintaksis oleh Prof. Hari Murti. Wah, ini bukannya yang nulis kamus linguistik waktu itu ya. Wah, ini benar-benar momen besar nih buat saya, karena saya benar-benar kagum gitu kan, dengan orang yang menulis ini, pasti orangnya jenius kalau menurut saya gitu kan. Nah, jadi pas ketemu itu pertama, momen pertama saya bilang, Prof, saya Lisa Melia, saya satunya di Universitas Blablabla, di Universitas Renggis, saya banyak mendapat ilmu dari kamus linguistik Prof. Terima kasih ya Prof, udah bikin kamus itu, terus beliau bilang ya sama-sama Lisa gitu. Nah, itu perkenalan saya dan berkesan banget. Halo semuanya, nama saya Syifa, kami seangkatannya, jadi masuknya bareng di semester genap 2008, masuknya Februari 2009, linguistik teoretis ya. Lalu itu kita seangkatan cuma 11 orang. Dan perempuan semua gitu. Mengenal nama Bapak Harimurti Kerida Laksana itu dari S1. Waktu itu S1 saya di UNJ, skripsi saya tentang kelas kata. Nah, jadi banyak sekali pengetahuan saya yang didapat dari buku Pak Harimurti yang berjudul Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia. Ditambah dengan bukunya yang ini, tata bahasa deskriptif. Itu sangat membuka pikiran saya bahwa bahasa itu enggak selalu harus yang formal. Selama ini kan dari SD SMP SMA tuh, kita selalu baku terus ternyata ada loh tata bahasa deskriptif pemakaian di dalam masyarakat. Wah, itu sangat membuka dan memperluas. Wah, oh bisa ya begini, oh bisa ya begini, oh ada ruang seperti ini dalam bahasa kita gitu. Itu menambah kekayaan sekali bahwa terutama bahasa Indonesia, karena yang satu saya bahasa Indonesia, luar biasa ya dari buku itu, kita jadi terbuka gitu. Saya ya, oh ternyata tata bahasa itu tidak melulu baku, kaku, ternyata bisa tata bahasa deskriptif. Dan itu sangat menarik. Dari situ tuh muncul banyak pertanyaan dan penelitian lain gitu. Selain buku beliau yang itu, ada juga buku yang sangat menarik buat saya, yaitu Pembentukan Kelas Kata. Dan pas banget ketika kelas kita adalah Morfologi Sintaksis ya, itu kayaknya enak banget dibaca, karena beliau pintar ya, cerdas, bisa menyederhanakan kalimat dan kata sampai orang-orang yang seperti saya, itu masuk gitu. Harus dengan bahasa sederhana kalau dimunjuk saya. Nah, beliau bisa menyajikan buku-bukunya itu dengan kata-kata dan kalimat sederhana, dan itu sangat enak dibaca, nyambung gitu ya, mengalir gitu. Bisa dipakai di setiap jenjang gitu. Dan tentu saja pegangan banget tuh kamus linguistik. Itu ya, Unia. Itu kayak menjawab, apa sih ini, apa sih ini lewat-lewat kamus itu? Oh, kita jadi tahu nih gitu. Apa ya, informasinya tuh banyak, banget dan ada contohnya juga. Jadi, sangat sederhana dan kata-kata sederhana itu sulit ya. Menurut saya menyederhanakan sebuah konsep, menjadi sederhana dan mudah dipahami, itu sangat sulit dan beliau berhasil gitu. Dengan buku-buku dan karya-karyanya. Yang saya sangat ingat ketika kelas beliau ya, bersama Prof. Hermina, itu kayak bukan kelas, tapi kayak sesi curhat, ya enggak? Itu, itu kayak puas gitu loh. Ada becandanya, ada belajarnya. Dan beliau tuh bisa bawa suasana asik, jadi kita belajar sini. Di belakang tuh beliau melihatin kita sambil makan es grim. Ingat enggak? Profesor. Jadi, dia tuh bisa dekat dengan mahasiswanya, dengan caranya gitu. Dan asik ya, asik gitu. Saking cerdasnya, kadang kita belum selesai pertanyaan, dia udah bisa nembak, kita mau nanya apa gitu ya enggak? Itu sekali yang saya ingat, kenangan-kenangan beliau sangat ramah, sangat baik, dekat dengan mahasiswanya, terbuka, mau nanya apa aja bisa, bahkan nanya tentang curhat kehidupan aja. Itu benar kayak apa ya, bapak banget ya buat kita. Itu sih, kenangan memori dengan beliau. Selamat pagi, halo semuanya. Perkenalkan, saya Vita Yanti Ulandari. kesan saya terhadap Pak Hari, mungkin tidak sedalam, Mbak Lisa sama Syifa ya. Dalam artian bahwa, saya baru mengenal beliau, itu saat berkuliah di kelas beliau. Karena memang, bisa dikatakan, saya masuk ke UI itu, sebenarnya awalnya bukan kemauan dari diri saya. Kebetulan memang, permintaan dari orang tua untuk melanjutkan, dan kemudian saya cukup beruntung untuk bisa lulus, yang akhirnya bisa mempertemukan saya dengan beliau. mungkin kalau dari segi keilmuan, tentunya ilmu yang beliau sampaikan ke saya khususnya, dan ke kita semua itu, Alhamdulillah bisa dilanjutkan, bukan kemangan ya, dilanjutkan, dan diteruskan kepada, mungkin kalau kebetulan saya dosen, mengajar kepada mahasiswa saya. mungkin saya lebih kepada kesannya, sikap beliau ya. Waktu itu ada satu sikap beliau yang, membuat saya, berpikir bahwa, seorang profesor, yang begitu tinggi ilmunya, ternyata juga, attitude-nya juga tinggi, sikapnya juga tinggi. Salah satunya adalah, saat itu saya masih ingat sekali, mungkin teman-teman juga ingat, pertama kali, saya melakukan presentasi, yang kebetulan di, hari yang pertama juga, sangat gugup, sangat takut, karena mandiri presentasinya, dan ilmu ini, bukan ilmu yang saya kuasai. Karena gugupnya, sehingga saya seperti, mengulur waktu, yang mengakibatkan, saya terlambat, datang, sedangkan, saat itu, Pak Harimurti, dan juga Bu Hermina, sudah di kelas, sudah menanti untuk pembelajaran. Saya datang, cukup, apa namanya, merasa bersalah, karena, seharusnya saya sudah stand by di sana, tapi saya ternyata terlambat, saya meminta maaf, kemudian beliau, yang saya ingat, hanya tersenyum, dan memaklumi, artinya, beliau mengerti ketakutan, mungkin ketakutan saya, mahasiswa, seorang mahasiswa baru, saat itu, dalam pembelajaran, ingin melakukan presentasi. Itu saja, sebagian, apa, khususnya ya, salah satu momen, yang membuat saya, ketika seseorang, memiliki, apa, ilmu yang tinggi, ternyata juga, sikap atau perilakunya, bisa dibarengi dengan, ilmunya juga, gitu ya, tinggi. Oh, apalagi ya, kayaknya, saya nggak bisa banyak, untuk memberikan, kesan, ya itu saja, kalau menurut saya, terima kasih. Jadi, nama saya, Sari Gumilang, mungkin yang berbeda, dari teman-teman, satu kelas saya itu, ketika saya kuliah S2 itu, saya sedang magang, di program studi, di fakultas, di FIB juga, jadi, lebih apa ya, mungkin, dianggapnya, lebih, terik, lebih banyak, interaksi dengan, beliau, dibanding teman-teman, satu kelas. Jadi, memang saya, awalnya itu, sebelum perkuliahan S2 saya, berinteraksi dengan beliau itu, di Pusat Teksikologi Leksikografi, yang sekarang berubah nama, menjadi Laboratorium Teksikologi Leksikografi, FIBUI. Jadi, misalnya, Pusat Leksikologi Leksikografi itu, mengadakan kegiatan, kadang saya, ikut serta sebagai panitia. Jadi, cukup sering, bolak-balik ke, ruangan, beliau, dan, apalagi ketika kami kuliah juga, apa namanya, kita tidak belajar di kelas, tapi di ruangan beliau, dan, pada saat itu, ruangan beliau itu, masih sangat luas. Jadi, seperti yang tadi teman-teman bilang, rasanya tuh, lebih hangat gitu, dibandingkan di kelas, karena, di meja yang besar itu, ada banyak koleksi, encyklopedi, kamus-kamus yang tidak kami lihat, di perpustakaan, yang koleksi, Prof Harimurti gitu, yang cukup tua juga, dan, kami, yang saya ingat juga, mungkin teman-teman yang lain juga, mungkin ingat, misalnya, ketika, misalnya kita bertanya sama Prof Harimurti, terus beliau tadi kan juga, teman-teman bilang, pasti menjawabnya tuh, dengan, sangat membuat kita puas gitu, karena, setiap kata itu, beliau tuh, tahu etimologinya gitu, jadi nanti akan, satu kata tuh, sampai kemana-mana, apalagi, beliau juga kan banyak, apa namanya, bisa, banyak bahasa gitu, jadi, kita sering banget, walaupun sudah berkali-kali, masuk kelas, tapi, setiap masuk kelas, selalu merasa, Ya Allah, Prof Harimurti itu, apa, seperti kamus berjalan, seperti, MCKOPD berjalan gitu, kita sering, sering gitu, setiap selesai, beliau jelasin, sesama teman tuh, selalu seperti itu gitu, mungkin itu yang paling saya ingat gitu, dengan kesan, tentang beliau, dan mungkin, kalau yang agak mirip, kenalan pertama itu, agak miripnya sama, Unilisa, karena, apa namanya, dari kamus, sebelum saya kuliah, bahkan sebelum kuliah S1, di FIBUI ini, apa namanya, saya sudah punya kamus, dan disitu ada nama, Harimurti Krida Laksana, sejak saat itu, nama tuh nempel gitu ya, karena namanya kok unik sekali gitu, namanya unik sekali, dan, sampai saat ini, mungkin saya pikir, hanya beliau gitu ya, apa namanya, namanya, Harimurti Krida Laksana, mungkin hanya beliau seorang, se-Indonesia, dengan segala kebesaran namanya, dengan segala, isi dari namanya beliau itu, mungkin, oke, saya mau nambahkan ya, jadi, setelah selesai kuliah S2, di UI pun, saya masih sering, balik ke UI, untuk seminar, nah, saya sering bertemu, dengan Prof. Harimurti, dengan beliau, di berbagai seminar, terutama seminar, peringatan hari kelahiran, bahasa Indonesia, yang waktu itu, lumayan kontroversi ya, karena, kan hari, kelahiran bahasa Indonesia, itu disamakan, dengan sumpah pemuda, sementara beliau, dengan penelitian beliau, mengatakan, sebetulnya, hari kelahiran bahasa Indonesia, itu, harusnya tanggal segini, oke, gitu kan, saya sering ketemu beliau, terus beliau pernah berkesan begini, Lisa katanya, seorang pakar bahasa itu, tidak disebut hebat, kalau dia belum bisa, menyederhanakan, suatu definisi, dalam satu kata, kalau masih harus, berupa frase, atau penjelasan panjang lebar, itu seorang pakar linguistik, harusnya merasa tertantang, untuk bisa menyederhanakan, itu menjadi satu kata, untuk istilah, dan itu, ada definisinya, itu baru seorang, pakar bahasa yang hebat, saya ingat itu pesan beliau, wow, sudah memang keren banget, itu tertanam banget, jadi, seorang pakar bahasa itu, harus bisa, menciptakan istilah, atau term, terminologi, yang hanya berupa satu kata, jangan sampai itu berupa frase, atau panjang, kata beliau, makanya, saya setuju dengan teman-teman semua, tadi, bahwa beliau itu bisa, dengan kejeniusan, dengan keterdasan beliau, menjelaskan sesuatu, yang sangat sulit, sebetulnya, atau konsep luar, tipatnya, hanya bisa dijelaskan, dengan bahasa yang sederhana, karena beliau memang, imunnya luas ya, dan mungkin, kesan terakhir, ketemu dengan beliau itu, kalau tidak salah, karena beliau sempat jadi rektor, di Universitas Budi Dharma, dan saya juga mengajar, sebagai dosen part-time, di situ, untuk bahasa Inggris, dan, sejarah bahasa Inggris, sebetulnya, waktu itu, beliau juga mengatakan, oh, kamu yang mengajar, sejarah bahasa Inggris di sini ya, di Budi Dharma, kamu harus hajarkan bahasa Jerman, katanya, karena kan, bahasa Jerman itu, asal-usul, bahasa Inggris itu, dari sana, oh, oke, oke, dan saya sempat ketemu beliau, terakhir, sebelum beliau, tidak menjadi rektor lagi, karena beliau sudah mulai sakit-sakit, waktu itu, tahun 2017, di Budi Dharma, saya masuk ke ruangan rektorat, beliau, beliau sudah sendiri, waktu itu, jam istirahat, jam 12, hari Jumat, saya lupa, tanggalnya, Desember kayaknya ya, nah, terus, saya bilang, selamat siang Pak, selamat siang Prof, gitu, beliau sudah lupa dengan saya, karena waktu saya kuliah S2, kan saya dulu belum pakai gilbab, sementara ketika saya menjadi dosen, pengajar di Budi Dharma, pas pagi itu, saya sudah pakai gilbab, dan, sudah tidak segendut dulu lagi ya, jadi beliau sudah tidak ingat, Anda siapa? Prof, saya bilang, saya, saya masih suap Prof, saya dulu pernah diajar sama Prof, terus saya sekarang jadi dosen juga di Budi Dharma ini, terus saya bilang, Prof, saya punya niat untuk lanjut S3 lagi, kira-kira, waktu itu saya mengajukan proposal, buat S3, diberikan proposal penelitian, terus beliau lihat silas, terus beliau bilang, kamu harus, katanya, saya suka dengan orang yang masih semangat, kuliah, kamu harus bikin dulu penelitian pendahuluan, dan itu harus diterbitkan di jurnal, sebelum kamu S3 di UI, itu pesan beliau juga, dan itu saya ingat sampai sekarang, kenapa begitu Prof? ya karena itu nanti bisa menjadi referensi kamu, untuk penelitian S3 kamu, jadi kamu mengutip penelitian kamu sendiri nanti, saya bilang, wow, keren banget ya, sesuatu yang gak terpikir oleh saya, tapi karena beliau dengan pengalamannya, ilmunya, beliau memberikan sarang, dan itu menambah semangat saya waktu itu ya, sebetulnya, jadi, oh iya harus menerbitkan dulu, kalau bisa beberapa, jangan satu, satu atau dua atau tiga, jadi, ketika kamu S3 itu kamu udah enak, kamu udah ada penelitian-penelitian terdahulunya, yang kamu tulis, yang berkaitan dengan disertasi kamu, oke Prof, nah itu ingatkan kesan saya terakhir dengan beliau, setelah itu kan beliau tidak menjadi rektor lagi, dan ya sudah mulai sakit-sakitkan ya, tapi, semua pesan dan nasihat beliau itu tidak akan kita lupakan ya, karena beliau memang orang yang tidak mungkin dilupakan lah, kayak legend, legend di bidangnya bahasa dan politik Indonesia, tidak akan pernah kita lupakan. Ya, Mbak Lisa, aku juga ingat yang kontroversi kelahiran bahasa Indonesia ya, jadi tanggal 2 Mei ya, ya itu kayaknya sempat, ya sempat banyak apa, kok kan bukan di sumpah pemuda gitu, ternyata dia bisa apa, membuka lagi sejarah, oh jadinya tanggal 2 Mei 1926, kalau nggak salah tuh, kalau nggak salah ya, itu juga sesuatu yang apa, aku ingat benar ya, Mbak Lisa. Baik, ya, selama ber, mengenal Prof. Hari Murti, ya, teman-teman tuh ada sesuatu hal, tidak di beliau yang, teman-teman pelajari lah, kan kadang-kadang kita ketemu orang itu tidak hanya apa yang dikatakan gitu ya, tapi juga bagaimana beliau bergaul gitu ya, bagaimana beliau menghadapi seseorang, apa sih yang tertanam, apa sih yang membekas sekali di diri teman-teman, dan itu merubah karakter kita, atau, ya, jadi sesuatu yang kita belajar dan kita sangat gunakan dalam kehidupan kita. Kalau boleh nambah lagi, saya pernah ikut seminar, dan beliau itu mungkin karena sakit atau apa, datangnya agak terlambat, saya ingat itu, seminarnya di gedung 9, itu seminarnya gaya dengan setting ala Bali-Bali gitu, saya ingat, tahun 2009, gaya nyapa 2010, saya ingat, beliau datang terlambat, dan beliau adalah pembicaranya kan, pembicara utama yang ditunggu-tunggu, dan mungkin audiens beliau tahu bahwa itu merubah hidup banget ya, cara pandang saya, karena beliau kan seorang pakar, sepung gitu ya, maksudnya ilmunya luar, semuanya deh, beliau sudah komplit gitu, saya ya, nah terus beliau datang terlambat, beliau masuk, beliau bicara di podium, beliau pertama itu minta maaf, itu yang saya ingat, apa ya, sikap bijaksana, humble, membuminya, Prof. Arimurti itu, itu benar-benar mengubah saya yang tadinya berpikir, ah, orang tuh kalau semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi jabatannya, semakin ini gelarnya, pasti dia tidak welcome, atau tidak ramah dengan orang gitu, atau tidak ingin, tapi beliau minta maaf, dan bahkan sampai, kebetulan saya bawa mahasiswa saya, itu udah jadi asisten dosen waktu itu di suatu kampus, kemudian saya bawa mahasiswa saya untuk seminar itu, dan mereka selalu bilang, wow, selevel Prof. Arimurti yang udah sangat ternama, kok bisa ya, beliau begitu humble, dan minta maaf, karena beliau datang terlambat, jadi bukan yang ngomong yang lain-lain dulu, beralasan segala macam, beliau bilang, mohon maaf, saya datang terlambat hari ini, karena saya ini, di situ saya bilang, oh iya ya, inilah contoh orang yang benar-benar disebut, apa ya, ilmunya tinggi, tapi dia, ilmunya itu ilmu padi, semakin berisi itu semakin merunduk, sangat tidak menunjukkan bahwa, aku tuh orang penting, aku tuh orang ini, orang ini, aku harus dihormati, tidak, tapi beliau menunjukkan, justru karena beliau orang yang besar, makanya beliau minta maaf, karena datang terlambat, nah isi itu mengubah saya banget, jadi, setinggi apapun imut kita, kalau ahlak dan imut, apa, tingkah laku kita tidak, tidak menunjukkan bahwa kita, orang yang layak untuk dihormati, ya percuma gitu, orang tidak tahu, tidak peduli kita seberapa tinggi ilmunya, tapi karena beliau perilakunya, dan akhlaknya menunjukkan beliau memang orang yang berkelas, makanya beliau dihormati, dan disegani banyak orang, di situ itu mengubah cara panang saya, karena saya bertemu dengan banyak orang di luar UI maksudnya ya, bukan di UI, manajer, bos, atau apa, dan sikap mereka tuh sangat tidak, apa ya, sangat kurang gitu ya, bisa dibilang minus terhadap bawahan, atau apa, orang lain yang dianggapnya mungkin secara pengetahuan tidak setara dengan mereka, nah, dari Pras Harimurti tuh berkesan sampai sekarang, harusnya semakin tinggi ilmunya seseorang, seperti yang Fitri bilang tadi, semakin tinggi juga, ahlak dilakunya, dia menunjukkan bahwa dia berasal dari kelas yang, antara ilmu dan perilaku beliau tuh sama gitu loh, ekipalen gitu ya, tidak, tidak ber, ada kan orang yang ilmunya tinggi, dia semakin sombong, semakin ini, tapi beliau tidak, beliau semakin tinggi ilmunya, semakin berbudi juga perilakunya, itu yang saya tidak akan pernah lupakan, dan sangat berkesan dari Pras Harimurti. Kalau saya mungkin ya, apa namanya, berkaitan dengan, apa yang jadi pelajaran, karena kita juga kan, apa namanya, kebetulan ini teman-teman juga kan, sebagai pengajar juga gitu, mungkin salah satu ilmu yang, atau sikap yang saya, coba teladani dari Pras Harimurti itu, beliau itu sangat bisa membuat, mahasiswanya itu, tidak malu bertanya gitu, tidak merasa kita, pertanyaan kita konyol ya, atau pertanyaan kita ini, kayaknya tidak penting ya, tapi beliau itu, tidak membuat kita merasa seperti itu, jadi ketika, mungkin pertemuan pertama kita begitu ya, karena tadi kan, sebelum kita kuliah, beberapa itu sudah tahu, latar belakang beliau, segala macam, jadi pertemuan pertama itu, memang sangat tegang, sangat membuat kita, aduh ini beliau ini, apa sudah encyklopedi, segala macam, kalau kita nanya ini bagaimana, tapi yang saya, pengalaman saya, dan saya juga perhatikan teman-teman saya, ketika kami bertanya apapun, itu kami tuh nyaman sekali gitu, jadi, apa namanya, itu yang, yang saya berusaha, sampai sekarang masih mencoba belajar, untuk bisa seperti itu, bagaimana, supaya mahasiswa itu tidak segan untuk bertanya gitu, bagaimana kita, apa namanya, memancing, atau memotivasi mahasiswa kita, supaya mereka itu, tidak ragu-ragu, ketika ada hal yang masih belum mengerti, gitu kan, itu supaya jadi jelas, supaya jadi paham, nah itu, salah satu yang, apa namanya, saya pikir saya sangat, belajar di kelas B ya, ya sama sih ya, seperti yang, Mbak Sari, Mbak Risa, katakan, jadi, waktu itu sama ya Fit, kita tuh dua, anak kecil banget, yang apa-apa, banyak sekali istilah, apa sih, mungkin kita sering nanya, sesuatu yang katanya, konyol gitu ya, harusnya S2, udah ngerti banget ya, tapi kita, kita nanya aja langsung, dengan polosnya, itu apa, ini apa, dan beliau tuh, tidak mematahkan kita, dengan, kamu sudah S2, nanyanya masa kayak gitu, mungkin gitu ya, kalau itu ya, tapi kita nanya, apa ya, per istilah, dan beliau bisa gitu loh, menjawabnya dengan nyaman ya, yang buat kita tuh, nggak malu nanya, nggak takut nanya, nggak jadi kayak, merasa paling bodoh gitu kan, biasanya kita nyimpen diri sendiri kan, nggak ngerti ini, tapi diem aja, ah malu gitu, tapi ini kita di kelas, nggak berasa berjam-jam, karena ketika kita nemu istilah, nggak ngerti, kita langsung tanya, beliau nggak jelasin, tidak mematahkan semangat kita, kayak gitu aja, kamu nggak tahu, mungkin harusnya gitu, ini nggak, sama sekali nggak, dia jelasin, seperti ke anaknya ya, gitu ya, jelasin sampai paham, jelas gitu, jadi, betul, itu nyaman banget sih, dia, jajar sama beliau, dan menjelaskannya itu, ini ya, kalau kita belum memahami, beliau bersedia untuk menjelaskan, lebih pelan lagi, dan, dan lebih sederhana lagi, gitu ya, cari contoh-contoh lain, bisa tahu ya, cari contoh-contoh lain, bisa baca muka kita, ini anak nggak ngerti deh, nggak bisa menebak, dari ekspresi kita, masih bingung gitu kan, kayaknya masih kesusahan ini buat, jadi, disederhanakan lagi, diperjelas lagi, kayak kita tuh suka ceplos-ceplos ya, ini apa sih, itu apa sih gitu, kayak anak kecil banget, kita nanyanya, beliau bisa, itu, kita nggak perlu bertanya, dengan kalimat yang sok pinter, ya nggak, dengan kalimat yang emang, kita nggak ngerti gitu, oh ya, ini langsung dijelaskan, dan sederhana itu sih, ya, ya tadi benar yang disampaikan, Teteh ya, Teteh Sari, dengan contoh-contohnya yang pasti, karena biasanya memang, kalau secara konsep, masih suka ngeblank gitu, masih suka, maksudnya apa, ya kemudian diberikan, ini loh, contohnya tuh seperti ini, seperti ini, dari contoh yang mungkin, sulit, kemudian kita, masih sulit menerima, diberi lagi contoh yang lebih sederhana lagi, lebih sederhana lagi, lebih detail lagi, dan sebagainya, sehingga kita sampai, oh maksudnya tuh gini, akhirnya memahami, tadi salah satu ya, tadi yang saya sudah sampaikan, sikap dan perilaku beliau, yang bisa menjadi, kedoman saya, untuk nanti suatu saat, insya Allah, kalau saya bisa berada pada, tingkat keilmuan, ya seperti beliau, mudah-mudahan, itu juga tidak, juga bisa mengikuti, at itu tetap perilaku yang beliau, tanamkan kepada saya khususnya, dan kita semua, itu saya, itu saja, jadi saya, selamat menikmati,